hal ini terbukti dari penelitian anak kembar ya kalau anak kembar bapak ibunya sama ya bu ya berarti kan genetiknya harusnya sama gitu ya tapi ternyata jadi tadi kita sudah bicara mengenai pertumbuhan anak secara fisik kemudian secara mental juga sudah diisi oleh ibu Yuli sudah sedikit banyak mendapatkan beberapa PR ya dari Pak Dudung dan dari ibu Yuli juga gitu ya kepada kita semua sebagai orang tua nah sekarang saya cuma sedikit saja menambahkan sharing-sharing informasi gitu ya mungkin sedikit banyak ibu-ibu sebenarnya sudah mengetahui juga sebelumnya oke disini saya membahas sedikit tentang kecerdasannya jadi nanti kurang lebih presentasinya saya mungkin ingin menyemakan persepsi kita dulu mengenai kecerdasan itu kemudian yang kedua nanti saya sedikit menjelaskan tentang otak gitu ya semoga tidak bosan ya jadi ini nanti saya coba sesingkat mungkin untuk menjelaskan tentang otaknya kemudian nanti ada konsep neuroplasticity yang mungkin ibu-ibu disini pernah dengar atau belum saya tidak tahu nanti kita coba sama-sama eksplor tentang neuroplasticity kemudian faktor yang mempengaruhi kecerdasan itu sendiri oke kita mulai saja supaya tidak berlama-lama kita mulai dengan yang namanya kecerdasan ya ibu-ibu ya disini sebenarnya saya ingin menyamakan dulu bahwa ketika kita bicara tentang kecerdasan itu sebenarnya definisinya adalah kemampuan untuk belajar untuk memahami, untuk membuat penilaian, untuk berpendapat dari alasan-alasan yang dia punya gitu ya kalau kita lihat definisi lainnya juga menyatakan bahwa kecerdasan itu menghubungkan satu dengan yang lainnya gitu nah jadi yang perlu kita sepakati disini adalah kecerdasan itu adalah kemampuan yang kompleks ya ibu-ibu jadi ketika kita melihat anak kita saya mau pergi main sepeda sore-sore gitu ya kenapa? karena saya ingin berteman, saya ingin berbicara dengan teman kemudian saya ingin berolahraga, saya ingin bergerak ada suatu pemikiran yang kompleks disana jadi tidak cuma sekedar saya ingin pergi main gitu ya jadi kita disini harus menyempakati dulu bahwa kecerdasan itu adalah suatu hal yang kompleks sehingga dia bisa beragumen dia bisa membuat penilaian itu sudah bentuk kecerdasan ya tapi yang kita tahu adalah kecerdasan itu adalah dari sekolahnya bu gitu ya yang saya tahu kamu harus ranking satu yang saya tahu UN kamu harus lulus yang saya tahu nanti SPMB kamu juga harus masuk UI gitu misalnya ya itu baru dikatakan cerdas nah saya membuat saya pernah terlibat di Brain Network ya di University Science Malaysia saat itu membuat penelitian melihat apakah cognitive function ataupun yang tadi kecerdasan yang kita jelaskan sebelumnya ya kecerdasan dimana harusnya itu adalah suatu hal yang kompleks jadi ketika kita menilai sesuatu memahami sesuatu gitu ya itu saya nilai itu jadi ada tesnya, ada gamesnya anak-anak disuruh main games kita bisa melihat bagaimana dia mengambil keputusan bagaimana dia membuat memori gitu ya memori itu ingatan gitu ya kalau apakah dari gambar ini dia bisa mengingat gambar-gambar tersebut itu kan sebenarnya harusnya adalah indikator kecerdasan kemudian dilihat hasil sekolahnya ketika dia melaksanakan ujian yang mengagetkan adalah ternyata dari hasil penelitian tersebut itu tidak berhubungan gitu ya jadi ketika kita melihat dia hasil ujian itu bukan kecerdasan yang kita mau yang kita maksud jadi ketika kita berbicara tentang kecerdasan seharusnya ada kemampuan yang kompleks jadi bukan hanya sekedar mengerjakan menghafal menghafal teori kemudian menjawab ya soalnya pilihan ganda lagi berarti ada kemungkinan kemungkinan-kemungkinan keberuntungan juga ada di situ gitu ya itu ternyata tidak bisa menilai kecerdasan seseorang nah tadi saya masuk sedikit ke fungsi otak ya disini ada beberapa lob gitu ya kita tahu bahwa fungsi otak ini yang sederhananya saja lah saya bagi ya sebenarnya kalau kita eksplor lagi otak ini banyak sekali fungsinya kita lihat yang di bagian depan ya yang di bagian depan yang lobnya yang besar ya bagian depan kemudian ada yang biru ini yang agak ke depan ini belakang oh tangan saya gak kelihatan ya agak ke belakang oscipital itu yang di bagian belakang banget yang kayak kalau tempat kita ada konde di situ ya temporal yang dekat linga kiri kanan gitu ya fungsinya beda-beda jadi kalau yang depan ini banyak berfungsi terhadap berpikiran penilaian emosi kita mau buat perencanaan itu di depan gitu ya kemudian membuat keputusan gitu ya konsentrasi itu di bagian depan kemudian yang di belakang itu lebih ke menjelaskan mengartikan suatu bahasa gitu ya mengartikan bahasa memori menghafal gitu ya itu di bagian yang agak atas yang di bagian belakang itu mengarahnya langsung ke mata gitu ya jadi dia menginterpretasikan mengartikan jadi kalau kita melihat sesuatu terus saya coba artikan itu apa oh itu adalah pemandangan yang indah oh itu adalah mobil itu adalah guna otak yang belakang kemudian yang samping ini yang untuk mengartikan menginterpretasikan dari pendengaran jadi kita mendengar sesuatu kemudian kita memorize kita ingat bahwa oh ini suara bayi nih suara bayi nangis oh ini suara ombak nih gitu ya nah itu jadi kalau kita disini bisa menyimpulkan otak sendiri memiliki fungsi yang banyak dan itu kompleks kompleks sekali jadi gak sesimpel itu jadi kita tidak bisa kalau mau ikut serta dengan tadi yang diskusinya Bu Yuli gitu ya tiba-tiba kita menjudge anak kita bodoh gitu ya dengan hanya satu hal itu sangat tidak masuk akal gitu karena fungsi dari neuro itu sendiri fungsi dari pemikiran itu sendiri itu sangat kompleks gitu bahkan anak aja minta izin dengan alasan itu sudah menunjukkan kecerdasannya dia gitu berarti dia sudah bisa membuat keputusan dia sudah membuat suatu statement suatu-suatu kalimat dimana dia mencoba untuk mencari alasannya apa gitu ya jadi kalau Ibu-Ibu bilang ini lagi hujan ini lagi panas terik kok kamu keluar gitu ya diajak dia berargumen diajak dia berpendapat dia pendapatnya apa kenapa dia masih tetap ingin minta izin sih gitu ya nah itu sudah bentuk kecerdasan jadi bukan semerta-merta kecerdasan itu hanya hasil ujian gitu ya oh dia gak ranking satu nih Bu dia di kelas gak kelihatan pintar gak bisa ternyata itu tidak bukan dari indikator kecerdasan nah kemudian kalau kita bicara lagi tentang otak gitu ya otak ini sendiri bukan ukurannya kan kita sering bilang ya nanti kalau otaknya gede berarti kamu lebih pintar tuh daripada yang lain bukan ukurannya ya Ibu-Ibu ya bukan mengenai ukuran otaknya tapi lebih banyak ininya nih Bu yang garis-garis ini Bu lekukan-lekukannya jadi kalau kita bicara yang IQ-nya paling tinggi misalnya si Einstein gitu ya si Bapak Einstein itu yang bisa kita lihat adalah lekukannya yang banyak bukan otaknya yang makin besar ya lekukannya ini ya kalau otak itu sebenarnya ukurannya sama dengan dua kepalan kita ya karena kan ngikutin badan gitu jadi yang kita makin banyak jadi semakin pintar seseorang akan semakin banyak lekukan ini jadi kalau ini dicoba dibuka dihamparkan gitu ya dihamparkan dia akan menjadi sangat luas tapi bukan ukurannya ya tapi hamparannya semakin luas makanya kalau Ibu pernah denger jokes lelucon-lelucon gitu ya otak siapa yang paling mahal gitu ya berarti adalah otak yang sering tidak dipakai karena ibaratnya mobil dia yang paling mulus gitu jadi dia gak ada lekukan-lekukannya gitu tapi itu malah lebih gak bagus ya ya berarti dia gak pernah pakai otaknya nah terus saya tadi mau menceritakan tentang konsep neuroplasticity ya ini kalau saya baca kayaknya ribet banget saya gak mau denger ini lagi deh gitu ya tenang ini konsep saja Bu ini konsep ini gampangnya adalah plastik kita bicara tentang plastik jadi hal yang kita temukan adalah otak itu seperti plastik jadi dulu dulu kita yakin bahwa otak itu kaku jadi kalau memang kamu pintar dari lahir udah kamu pintar terus tapi kalau kamu bodoh dari lahir udah rejekimu segitu ya udahlah kamu bodoh terus gitu ya tapi ternyata konsepnya berubah yang menyatakan bahwa si otak itu sendiri itu seperti plastik plastik itu kan masih bisa ditarik tuh Bu kalau kita mau nutup makanan itu kan masih bisa ditarik itu diregangkan gitu ya artinya apa otak itu masih sangat bisa di stimulus masih sangat bisa dikembangkan dia akan mengikuti stimulus yang kita berikan sehingga nanti dia akan optimal gitu ya jadi artinya apa otak dan sistem syaraf itu semuanya akibat dari lingkungan gitu ya jadi neuroplasticity itu gak usah sedih jadi jangan bilang bahwa otak itu tidak bisa dikembangkan lagi karena saya udah giannya begini nih saya kayaknya orangnya biasa-biasa aja deh Bu saya gak pinter dari dulu jadi mungkin anak saya juga begitu ya gak bisa gitu Bu belum tentu karena otak ini sendiri masih bisa dikembangkan dengan stimulus-stimulus tersebut ya nah saya tadi bicara tentang faktor yang mempengaruhi kecerdasan ya kalau memang oke ini genetik ya didasarkan penelitian menyatakan bahwa memang ada peluang ataupun memang ada peran dari genetik jadi kalau memang saya sama suami nanti anaknya akan ngikutin genetik saya betul 60-80% tapi masih ada faktor lainnya Bu ya hal ini terbukti dari penelitian anak kembar ya kalau anak kembar bapak ibunya sama ya Bu ya berarti kan genetiknya harusnya sama gitu ya tapi ternyata ada anak kembar yang dipisahkan tempat tinggalnya ya berkembang ataupun membesar di tempat yang berbeda berbeda stimulus ternyata ketika dicek setika besar itu IQ-nya jauh berbeda gitu ya jauh berbeda artinya bukan genetik menjadi faktor utama kecerdasan seseorang tapi bagaimana dia dibesarkan bagaimana dia mendapatkan stimulus-stimulus dibesarkan dan diajarkan itu bukan berarti oh berarti gurunya pintar tuh ngajarin bukan itu ya Bu ya bukan hanya itu tapi banyak sekali faktor-faktor lain salah satunya tadi yang Bu Yuli jelaskan mengenai pola asu gitu ya pola asu kemudian tadi Pak Dudung juga menyatakan mengenai nutrisi ternyata hal itu semua berdampak kepada perkembangan si otak hal apa saja yang bisa mempengaruhi kecerdasan ini ya Bu ya stimulus dari keluarga Ibu mungkin pernah dengar stimulus itu juga nggak cuma harus belajar bareng kali ya enggak nggak harus Bu menghabiskan waktu bersama anak saja itu sudah berupa stimulus yang luar biasa untuk mereka mereka malah juga nggak mau diajarin terus Bu masa setiap duduk sama Ibu Ibu nanyain coba hafalin al-fatihah gitu kan terus setiap duduk sama Ibu coba 5x5 berapa lama-lama dia nggak mau duduk sama Ibu lagi gitu kan jadi harus ada stimulus ngobrolin hal yang nggak penting aja ketawa-ketawa bareng main kartu bareng gitu ya ataupun mau diajak jalan keluar dilihatin ini pantai dilihatin ini suatu yang baru itu adalah suatu stimulus dari keluarga kemudian nutrisi ya pastinya ini juga udah dijelaskan oleh Pak Dudung tadi ya nutrisi itu ternyata mempengaruhi kecerdasan ya temudah sepeleman-sepeleman lain ataupun improvement ataupun apa ya keterpaparan dengan musik musik terus mencoba hal yang baru itu ternyata hal-hal yang akan mengembangkan kecerdasan nah apa yang malah nah tadi yang mengembangkan kecerdasan ternyata ada yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kecerdasan salah satunya yang Ibu Yuli jelaskan tadi bullying ya Bu ya perundungan itu jauh itu jelas akan sangat merusak kecerdasan satu kali makian Ibu satu kali makian Ibu itu bisa memutuskan network-networking kan otak itu ada networknya ada saraf-sarafnya itu bisa menghancurkan ataupun memutuskan networking-nya sebanyak 500 ya Bu ya networking 500 ribu networking-nya terputus gara-gara satu pakaian apalagi cubitan gitu ya Bu ya itu akan membuat kecerdasan akan turun apalagi selain dari situ polusi rokok ya mungkin kalau ada orang tua yang masih merokok di dekat anak-anak tolong diingatkan Ibu-Ibu karena itu berbahaya kemudian mungkin ada apa ya mungkin ada luka ataupun ada mungkin pernah jatuh gitu ya Bu ya stres dan lain-lain itu bisa mengurangi kecerdasan jadi sebagai kesimpulan di sini adalah nature dan nurture itu bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kecerdasan nature itu artinya yang alamiah yang kita punya artinya genetik kita kan gak bisa rubah tubuh gak bisa milihkan orang tuanya siapa gitu ya jadi itu udah alaminya kemudian ditambah dengan hal-hal yang ada di lingkungan itu semua bekerja sama untuk meningkatkan kecerdasan jadi bukan faktor utama adalah genetik ya kemudian otak itu sendiri dia adalah neuroplasticity yang tadi plastik dia masih fleksibel jadi stimulus dia sebanyak-banyaknya sehingga si networkingnya tadi jalur-jalur antara si otak itu akan semakin banyak terhubung dan itu yang menjadi indikator kecerdasan jadi kecerdasan itu jika semakin banyak dia terhubung yang lakukan-lakukan tadi terjadi nah itu yang akan membuat dia semakin cerdas oke dari saya itu saja materinya jadi sama-sama kita pahami bahwa kecerdasan itu adalah tugas kita bersama untuk mengoptimalkan kemampuan si anak jadi jangan anggap indikatornya itu hanya mengenai ujian tapi banyak hal yang lainnya ya dalam pengambilan keputusan berargumentasi dan lain-lain itu saja mungkin dari saya terima kasih banyak perhatiannya kepada Bapak Ibu yang ada di sini terima kasih Nisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton